Halo selamat semua, balik lagi di channel Senyokanari Brit Di video kali ini Ini, seperti yang teman-teman lihat disini Saya mau lanjutin Tentang si kenari Jantan Merlok sama betina Merlok Yang kemarin dijodohkan Yang ternyata Si betinanya begitu dimasukin jantan Diranginya naik Atau Dia langsung Mulai siap untuk kawin Nah, kemarin Sudah berjodoh Sudah nyusun sarang segala macem Nah ini sekarang Si betinanya sudah nelur Yang disini, dia sudah anteng Kalau kalian bisa lihat, jantannya ini Perhari ini dia sudah nelur Dua butir Pertama kemarin Tanggal 19 Maret 2020, sekarang tanggal 20 Telurnya sudah dua Tanggal 20 Maret Nah, si Jantannya ini Kemarin juga Sudah saya coba Masukin ke box betina yang lain Yang ada disini Biar si jantan ini Bisa Ningkatin atau bisa mancing Dirahi betina yang lain Nah, yang ini sudah beres Nah, yang ini sudah beres Kalau untuk saya Proyek yang ini sudah beres Karena betinanya sudah nelur dua Jantannya bisa diambil Bisa diambil Dicabut Tidak dimasukkan ke sini lagi Tinggal kita tanam si jantannya ini Ke betina yang kira-kira sudah mulai siap lagi Tapi kalau belum ada yang siap Kita bisa coba masukin si jantannya Ke box-box betina gantian Kalau masih ngerek Kita masukin ganti-gantian Biar si jantannya bisa Mancing dirahi si betina Nah, ini teman-teman Sekarang kita lihat dulu Si betinanya dari dekat Sama telurnya Ya, teman-teman Ini Si betinanya Sudah anteng Ini jantannya Ini Kalau boleh cerita sedikit Si betinanya ini Darah 7 bulan Mau 8 bulan Anggap saja sudah 8 bulan Jadi ini adalah Nelur perdananya Episode pertama dia Produksi Bertelur perdana Jantannya Usia 1 tahun Kemarin Itu si jantannya Ini yang sakit Kemarin kakinya Sudah sembuh Begitu sembuh Dia Amrol Mabung kedua Nah, pas lagi Amrol itu Uniknya si jantan ini Masih tetap Gacor Kenceng Gacor dor Kemudian Pada saat posisi Dia beresin Bulu Lagi nyulam Dia tetap Gacor Terus saya dekatin ke betina Malah ngerek Nah Terus saya lihat si pennya Si jantan ini Sudah merah lagi Bersih Besar Saya cobain Masukin ke Box betina ini Waktu itu Dia langsung ngerek Di dalam Langsung ngerek Terus betinanya ini Yang asalnya saya pantau Nggak siap Ternyata Birahinya langsung naik Kenapa saya bilang Birahinya langsung naik Dia langsung mulai Nyebekin koran Pada saat si jantan ini Saya ambil Dia udah mulai Gelisah Nyebekin koran Dikumpulin Dicepuk minum Dia sempatnya bikin Dikumpulin Itu tandanya Dia mau bikin sarang Nah, dari situ Saya masukin lagi Si jantan Nggak berantem Saya nggak pantau Ngawinnya Karena Apa Terbentur sama Jadwal kerja Jadi Saya pantau Cuman pas pagi-pagi Sebelum berangkat Udah saling lolohan Akur Nah, dari situ Saya kasih sarang Saya kasih serabutnya Dia langsung Mau Tapi Dipindahin Si sarangnya Serabutnya itu Dia ambilin Dia bikin Malah dicepuk Pakan yang di tengah Seperti ini Padahal sarangnya itu Saya bikin Dia malah ngumpulin Di tengah Sarangnya itu Dia bikin Bundar Udah rapih Seperti sarang gini Cerabutnya Tapi di tengah Nah, saya Siasati Cepuknya itu kan besar Saya ambil Saya ganti Pakai cepuk yang kecil Seperti ini Kemudian Si betina ini Saya lihat Nggak mau di ujung Karena pas si Sarangnya bikin di ujung Dia malah bikin Di sini Di depan Agak ke depan Dicepuk Pakan Nah, makanya Sarangnya saya pindahin ke depan Nah, poji syukur Dia udah mau Bikin sarang Waktu itu Dia bunderin di sini Saya ambil Waktu itu Serabutnya Dari tempat pakannya Tempat pakannya Yang seperti ini Itu Saya cabut Saya ganti Serabutnya saya kumpulin Lagi di sarangnya Dan sekarang Dan sekarang Seperti yang teman-teman lihat Dia udah Udah Anteng Angkram di sini Nah, ini betinanya Darah Merlock polos Sama Merlock polos juga Oh, ini jantannya Jantannya flag Jantannya flag Di kepala Flag samar Jadi jantan flag Sama betina polos Kalau nanti ngisi Mudah-mudahan ada rezekinya Kita lihat Anakannya Karena Teman-teman juga kan Nanya Si Apa Mau beli Merlock Yang jangan ada flagnya Kalau untuk ternak Flag atau enggas Menurut saya sih Gak masalah Apalagi kalau flagnya Cuman tipis Bahkan yang flag Nya banyak pun Misalkan flag di Punggung Di kepala Sampai di ekor Atau di sayap Itu bisa ngeluarin Polos Nah, nanti kita lihat Teman-teman dari yang ini Anakannya gimana Ibunya polos Bapaknya flag Di kepala tipis Nanti kita lihat Anakannya gimana Jadi kalau untuk Ternak Flag-flag sedikit itu Gak masalah Gak ada Jaminan Bahkan Polos sama polos pun Si Indukannya Anakannya kadang Suka keluar flag Nah, gitu ya teman-teman Sekarang kita lihat Si Telurnya dulu Iya teman-teman Anteng Oke, betinannya Kita ganggu sebentar Pelan-pelan aja Tuh, dia udah mulai Iya Nah Itu ya teman-teman Nah, telurnya udah dua Ini Telurnya normal Bagus-bagus Kalau saya lihat Sekilas Gak kecil Terus Cangkangnya Gak 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 lembut Cangkangnya Bagus Terus warnanya Gelap Mudah-mudahan Isi Nah, ini Serabut sarangnya Saya pakai Serat nanas Terus Kalau korannya Si betinannya Ngambilin sendiri Dari alas korannya itu Terus Begitu sarangnya Udah Mulai Bundar Saya kasih tisu Nah, jadi Si betinannya tuh Otomatis Si betinannya Ngambil tisu Dibikin di bawah Biar Lembut Dan nyaman Mungkin ya Nah, ini Saya ganjel Pakai Bungkus rokok Terus Saya lakban Supaya si Luas Sarangnya itu Gak terlalu Luas Sampai ke Belakang sini Kalau terlalu Luas Nanti sarangnya Gak akan dalam Seperti ini Dia akan lebar Kesana Jadi di dalamnya itu Si Lubang sarangnya itu Landai Nah, kalau seperti ini Mudah-mudahan Tingkat Anakannya bisa Lebih banyak Yang hidup Yang aman Gak mati Gepeng Pada saat Diangrem Seperti anakan Si Gibo Sama betina Aif kemarin Nah, itu teman-teman ya Nah, setelah Seperti ini Gimana Kalau teman-teman Cuma punya Sepasang Atau punya Sepasang-sepasang Tetap semua Ya, dibiarkan saja Seperti ini Jantannya dibiarkan Terus di dalam Sampai nanti Anakannya netes Biar bisa ngebantu Sebetinannya ngelolo Tapi kalau saya Nanti si jantannya Saya ambil Karena sudah nelur dua Kenapa diambil Sudah nelur dua Gak apa Sudah beres semua Karena biasanya Sudah nelur dua Bahkan baru pertama nelur Sebetinannya Sudah hilang birahi Kadang-kadang Seperti itu Jadi Gak akan mau dikawin lagi Makanya dicabut Tapi kalau misalkan Gak ada betina lain Seperti ini Jantannya biarin di dalam Karena saya mau Pakai si jantannya Untuk Mancing birahi betina yang lain Jadi saya ambil Saya pindah-pindahin Nanti Biar dia ngegacorin Semua betina yang ada disini Saya coba masukin Satu-satu ke boxnya Yang kemarin itu Empat betina ya teman-teman Ini satu Dua Satu-dua Satu sama dua ini Belum mau Yang tiga ini Sudah mulai Kayak Bingung dia Kayak mau Tapi kayak masih bingung Yang keempat Yang bawah Ini juga belum mau Nanti berarti saya coba lagi Kesini Ke si betina yang ini Nah Ini juga ada Betina black red Siapan Ini masih darah Sudah 9 bulan Mau 10 bulan Tapi kepalanya sudah botak Kemarin sempat sakit juga Ini Tapi sudah sehat Perutnya sudah mulai bersih Nah Nanti jantannya Mau pakai black red lagi Ada jantannya Nanti kita review Kalau ada waktunya Nah Terus Ini Betina sudah tua Ini Lagi disiapin juga Kemarin Gue beres mabung Ini sudah 5 kali produksi Sudah Kemana-mana Sudah dikirim Ke teman-teman Kemarin Nah ini lagi disiapin Belum siap Jadi mudah-mudahan Si Betinanya Sekarang Yang ada disini 9 8 lagi Berarti Yang satu Sudah nelur Yang sana Yang 8 lagi Siapan 8 itu 6 darah 7 darah Yang satu ini Jebolan Sudah 5 kali produksi Jadi 7 merlok 1 black red Semuanya lokal Nah itu ya teman-teman Jadi Ini Nanti Setelah telurnya 5 Eh telurnya Usia 5 hari Atau 7 hari lah Paling enak Nanti kita cek Mudah-mudahan ada rezekinya Kalau ada rezekinya Nanti kita Review lagi Isi atau enggaknya Sampai nanti Kalau ngisi Kita review Sampai netes Mudah-mudahan Bisa aman Sampai besar Si anakannya Sampai landing Sampai mandiri Jadi bisa kita review Terus Nanti perkembangannya Karena Di merlok itu Kalau untuk teman-teman Yang masih baru Pertama kali Ngelihat merlok Pasti bingung Karena anakannya Kok enggak langsung Merona lokal Warnanya enggak langsung Seperti warna dewasa Contoh Kok enggak langsung Seperti ini Gitu Nah karena kan ada Tahap mutasi Teman-teman bisa Kepoin lah Di video-video saya Sebelumnya Anakan merlok itu Warnanya masih belum Seperti ini Tapi Nanti ada Fase mutasi Nah Kayak anakan kan Masih Anakan masih Seperti ini Ini udah ada remaja Dua tuh Seger-seger Nah kalau anakan Ini nih Warna anakan Warna mentega Remajanya Nah seperti ini Gitu ya teman-teman Terima kasih teman-teman Udah selalu Pantengin channel Senyokanari Breed Mudah-mudahan Video-video yang saya buat Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Tetap semangat Sukses untuk Ternakanarinya Happy breeding